ya oke teman-teman ya kembali lagi di channel aku channel Eko Junior tentunya gimana kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman itu saya selalu lancar rezekinya ya amin ya Oke di video kali ini saya kedatangan sebuah paketan ya ini eh di dalamnya tentu saja sama seperti judulnya ya dan ini barusan datang kecil segini dan langsung aja kita buka ya oke nah ini sesuai judul ya jadi ini cat oles untuk mengatasi baret di motor nah karena motor saya NMAX itu belum sempat saya kasih stiker pelindung itu sudah baret ya nggak tahu kenapa untuk cat di motor NMAX itu kayak kurang teba gitu jadi tergore sedikit atau terbentur dia langsung catnya itu terkelupas jadi saya beli ini ya karena saya beli ini ini adalah alternatif ketika motor kalian baret setelahnya mau direpaint itu kurang worth it kurang worth it nya kenapa karena baretnya cuma secuil masa kita harus repaint atau mengecat lagi nah itu cat repaint itu kalau dicat itu mahal nah jadi alternatifnya ini jadi nggak terlalu mahal di bawah 100.000 kalian juga bisa tapi disini saya belum punya komponnya Nah jadi kalau ingin membersihkan baret itu kan biasanya pakai kompon-kompon gitu ya Nah tapi disini saya lupa belum 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 beli ya karena memang tujuan saya untuk memperbaiki baret catnya yang tergores itu jadi setelah saya lihat untuk cara penggunaannya itu memang harus menggunakan kompon jadi setelah di oles ini didiamkan kering beberapa jam lalu di kompon seperti itu tapi saya belum tahu ya Nah nanti kita coba saja semoga semoga saja bisa kalau memang hasilnya nanti kurang maksimal ya kita harus beli kompon aja mungkin nanti akan saya praktekkan ke eh bahan yang plastik dulu jadi sebelum ke motor saya pastikan dulu ini nanti warnanya sama apa enggak ya kita lihat dulu ya ini warnanya seperti apa pasti temen-temen itu kalau motor dipakai ya pasti ada baretnya itu wajar apalagi eh nggak mungkin nggak ada ini baret sedikitpun kecuali temen-temen memang bener-bener protect atau sudah terpasang pelindung seperti stiker yang bening dan anti gores itu kan aman ya Nah ini rencana saya setelah saya nanti sudah berhasil saya memperbaiki warnanya kembali lagi itu saya akan langsung me-stickernya full jadi nggak tahu nanti stikernya berapa nanti saya akan ada juga barangkali bagi temen-temen yang kepo atau ingin me-sticker nanti bisa tahu kisaran harganya dan kualitasnya seperti apa yang di stiker ya rencana saya tetap warnanya yang tampil itu adalah metallic blue atau biru glossy seperti motor n-max saya tapi nanti nggak tahu nanti bagusnya seperti apa kalau ada yang bening aja biar warna aurinya itu tetap warna metallic blue karena saya suka dengan warnanya itu metallic blue ya Nah sama dengan cat oles ini ini kita lihat ya di sini sudah terlihat di sini ada Dura Dura Mac ya automotive paint ada gambar mobil terus disini orang original standard company cat oles penghilang baret dan lecet tersedia warna warna original mengandung emosi expoksi menutupi baret dan lecet dengan sempurna nah ini Yamaha Blue Mika n-max ini dia terus disini ada apa nih aturan pakai cuci bersih permukaan yang akan dioles pastikan bidang akan dioles sudah kering aduk dan kocok Dura Mac secara merata oleskan secukupnya pada bidang yang baret tunggu hingga kering oleskan dengan kompon agar kecet merata dan menghilang sempurna jadi tetap butuh kompon ya jadi saya belum berani untuk nanti pasang ini mungkin saya coba dulu menyesuaikan warna saya oleskan ke media dulu nanti dan tunggu kering apakah warnanya sama dengan motor saya nanti kalau sudah sama berarti tinggal order komponnya terus kita tinggal bersihkan dan mengikuti tata cara ini untuk penggunaannya ya Oke coba kita buka dulu seperti apa apa sih untuk cat olesnya bentuknya ya ternyata kebalik ya atasnya disitu Oke seperti ini ternyata ya untuk ceknya tapi ini kok Oh kayaknya sama sih ya ada kilap-kilap mengkilap-kilapnya gitu karena kalau yang varian 2022-2021 itu warna biru tidak ada mengkilap-kilapnya ya apalagi warna dop kalau yang n-mac 2023 itu yang warna metallic blue atau biru glossy itu ada mengkilap-kilapnya jadi warnanya itu unik teman-teman motor saya itu warnanya unik jadi ketika terkena sinar matahari kadang berubah bisa berubah menjadi keunguan gitu unik dan mengkilap-mengkilap itu mana bagus lah ya coba kita lihat dulu disini mau ternyata seperti ini mau ternyata seperti ini dan baunya emang Hai cat ya Hai nah piti ini Hai ini akan coba saya oles ke mana media dulu media-media pada sini aja ya enggak apa-apa ya disini Ayo kita bersihkan dulu kita oles Hai nah cukup tebel ya ternyata dikit aja udah tebel hai 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 Oke kita tutup aja Hai mungkin kalau masih basah seperti ini ya nanti kalau sudah keren coba sama nggak dengan warna motor saya nanti akan saya update lagi seperti itu nih kurang rata sih sebetulnya Hai di biar rata tipis gitu ya videonya berhenti ya tadi ternyata ini sudah saya ratakan jadi seperti ini ini tunggu kering dulu nanti hasilnya seperti apa biar kita tahu ya seperti ini harusnya birunya seperti ini kurang terang ini tapi gak tahu ini karena belum kering atau gimana ya jadi kita test dulu ya oke ini dia tapi belum dikocok sih tadi ya harusnya kan di cara penggunaannya dikocok tapi belum dikocok tadi jadinya mungkin seperti ini oh ini belum kering ya ini ya seperti ini jadi sebelum kita aplikasikan ke motor jadi karena saya memang belum ada komponnya untuk cara penggunaannya dicampur dengan kompon 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 itu ya saya juga enggak punya saya juga enggak punya jadi ya testnya disini ini sebenarnya penjepit LCD ketika kita memasang LCD pakenya ini nah seperti ini nah seperti ini tapi disini orangnya lebih ke hitam ya birunya enggak biru enggak tahu lah ya nanti semoga saja nanti ketika kering atau perlu tes-tes ya tes-tes lagi agar warnanya cocok nanti kita itu coba lihat ini saya yakin belum kering ya ini masih basah oke kita diamkan aja nanti akan saya update kalau sudah berganti warna kayaknya kok malah jadi biru top ini ya enggak tahu lah nanti ditunggu nanti ya oke itu dulu untuk video kali ini nanti penggunaannya nunggu komponnya ya jadi cara mengatasi baret nanti di video selanjutnya kita praktekkan seperti itu aja ya oke terima kasih yang sudah menonton oh ya jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tanya di kolom komentar terus jangan lupa like-nya kalau enggak suka dislike dan jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi karena meskipun penonton saya sedikit tapi penonton video yang lama itu banyak oke segitu saja ya terima kasih oke